Suryani warga RT3 Desa Sepaso ini merupakan satu di antara korban banjir di Kecamatan Bengalon, Kepupaten Kutai Timur. Banjir yang sudah berlangsung 10 hari itu menyebabkan ia bersama suami harus beraktivitas di kenangan air lebih setengah meter. Diakuinya musibah seperti ini sudah beberapa kali dirasakan hingga membuat dia lelah memindahkan barang berharganya. Meski menghadapi musibah cukup berat dan berlangsung cukup lama, namun Suryani mengaku belum mendapat perhatian dari pemerintah. Kios kecil untuk menopang hidup pun tidak banyak membantu karena pembelinya kesulitan menjangkau tempat usahanya. Banjir kadangnya sebegini terus, sebuah banjir. Dulu rupanya tidak ada begini, ya di rumah kan biar rendahkan dari banjir baru ini. Setiap banjir, setiap banjir, setiap burung lah banjir. Setiap bulan ini sudah berapa kali banjir? Sudah 7 kali, kan? Sering, ya? Iya, sering. Di rumah tinggal sama Cewabu? Aku saja. Bapaknya dihubung, ada anak satu kerja di Keputang. Ya harapan saya bisa bantu aku, apakah yang bisa bantukan, tidak keadanya saja. Jadi aku, apakah matang diberhati itu ke apa. Dalam kondisi seperti ini, Suryani dan warga lainnya berharap perhatian pemerintah untuk meringankan bebannya. Amir Hamzah, Saptarizki melaporkan dari Kutai Tibur. Terima kasih. Tidakarizki melaporkan dari Kutai Tibur. Tidakarizki melaporkan dari Kutai Tibur. Tidakarizki melaporkan dari Kutai Tibur. Tidakarizki melaporkan dari Kutai Tibur.